bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allahumma salli wa salli mubarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada jamaah di mati Allah Tahan diniasa dan desa kita bersyukur Pada Allah SWT Taslimani Yang Allah berikan kepada kita Dimudahkannya diri kita Tolosanakan ibadah Ibadah sholat dengan berjamaah Yang merupakan suatu Kewajiban bagi kita semuanya Sebagai hambanya Itulah ikrar kita Yang kita ucapkan Dengan ucapan Ash-shahadu ala ilahina Allah Artinya kita Bertikrar, bersumpah Untuk taat tunduk kepada Allah SWT Diwujudkan daripada Yaitu Sholat bersujud kepada Allah SWT Jadi tanda tunduknya kita Sebagai orang beriman itu adalah apa? Yaitu sholat Tanda tunduknya Dilakukan dengan cara contoh Nabi SAW Yaitu berjamaah Jadi sholatnya Suatu Wajiban Berjamaahnya Merupakan sebagai Sunnahnya Contohnya begitu Di awal waktu Di tempat Dan dikumandangkan Caranya berjamaah Ini daripada Muhammadur Rasulullah Nah Meyakini Dengan cara Rasulullah Dengan ikut Cara Rasulullah Itulah yang akan Mendatangkan Suatu Kejayaan Mendatangkan daripada Keuntungan Untuk mendapatkan Daripada Amal yang diterima itu Yaitu Jalannya Terus mengikuti Cara Rasul Rasulullah Kan Sebagaimana sholat Adalah Perintah Allah Nah Berjamaah Contoh Sunnah Rasulullah Jadi begitu Jadi tidak cukup Daripada Yang penting Sholat Tidak cukup Yang penting Sholat itu Caranya bagaimana Cara mengikuti Rasulullah Tidak hanya Daripada Gerakannya Tidak hanya cukup Dengan daripada Bacaannya Tapi juga Dimana Nabi Contohkan Bagaimana Nabi Mencontohkannya Jadi Selalu Kamar Raitum Uni Usali Sholat Kalian Sebagaimana Aku sholat Daripada Ya Caranya Ya tempatnya Ya waktunya Ya bacaannya Gitu ya Juga Gerak Gerak-geriknya Jadi begitu Sempurna Ini Agak supaya Apa Supaya Amal kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Sudah Sepatu Sandal Dilihat dulu Bawahnya Masuk Sahabat Tidak Ngerti Maksudnya Apa Maka Sahabat Masuk Mejid Maka Dilihat Dulu Bawahnya Kemudian Masuk Tidak 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 Ngerti Nah Setelah itu Baru Dikas Tau Nabi Jadi Supaya Kalau ada Najisnya Itu Jangan Sampai Dibawa Masuk Kemecit Maka Digosokkan Zaman Karena itu Sepak Sandal Pak Digosokkan Ke pasir Sehingga Bersih Ya Nah Masuk Sahabat Sahabat Itu Walaupun Belum Ngerti Belum Tahu Yang penting Nirun Habis Saja Jadi Sampai Sahabat Itu Dulu Ada Suatu Pohon Yang Biasanya Nabi Lelah Siti Itu Nabi Suka Apa Namanya Nundukkan Kepala Karena Emang Apa Namanya Pohonnya Agak Jadi Mangklung Jadi Mesti Segini Nabi Maka Ketika Pohon Sudah Ditebang Pun Maka Sahabat Mesti Begitu Juga Nabi Lelah Begitu Walaupun Pohonnya Sudah Nggak Ada Sampai Sebegitu Sahabat Itu Jadi Kenapa Kok Begitu Nabi Begitu Jadi Banyak Alasan Terus Nabi Begitu Lepas Ini Nabi Menurutkan Daripada Kepala Dulu Sudah Pohon Sudah Nggak 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 Maka Ditanya Superbaten Itu Wajib Bapak Sunnah Wajib Bapak Sunnah Maka Bapak Umar Itu Jawabnya Nabi Melakukan Seperti Itu Sudah 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 Dikerjakan Saja Apakah Nanti Masuk Kategori Wajib Atau Masuk Kategori Sunnah Akhirnya Ditentukan Para Ulama Berikutnya Sahabat Lu Kalau Nabi Amalkan Maka Mereka Amalkan Kita Dulu Jadi Kepatuan Ketunjukkan Daripada Para Sahabat Itu Sehingga Mereka Mendapatkan Daripada Gelar Radiyallahu Gelar Yang Tinggi Dari Allah Subhanallah Bukan Gelar Yang Diberikan Oleh Manusia Sekarang Ini Banyak Gelar Dibagi Sekolah Dikasih Doktor Enggak Sekolah Enggak Profesor Dulu Dapat Doktor Susah Masya Profesor Penelitian Dulu Bertahun Tahun Lamanya Sekarang Kok mudah Orang itu Dikasih Gelar Doktor Kasih Profesor Kasih Apalah Masya Allah Tapi itu Gelar Gelar Dunia Yang penting Ini Kalau dapat Gelar Radiyallahu Allah Rito Masya Allah Suka Senang Masya Allah Dunianya Ia dapat Akhirnya Ia dapat Itu yang Dikatakan Fa'in Wajad Dhani Wajad Dagullah Syai Ababila Kau dapatkan Aku Kau dapatkan Segala-galanya Orang itu Sudah mendapatkan Ridhonya Allah Dapat Rahmatnya Allah Dapat Cintanya Allah Apapun Keadaannya Hidupnya Tentu Mendapatkan Daripada Ketenangan Ketentraman Kedamaian Kebahagiaan Kenapa? Karena Mendapatkan Allah Dapat Rahmat Allah Kasa Yang Allah Hatinya Dikonahkan Dicukupkan Dicukupkan Gak ada Keridoan Allah Di situ Maka Hidupnya Dalam Keadaan Bimbang Ngerangsang Kurang Gak pernah Cukup Kenapa? Karena Apa yang dimiliki Gak ada Keberkahannya Apa yang dimiliki Tidak ada Rahmatnya Di situ Gak ada Keridoan Allah Di situ Sehingga Dibuat Dibuat Oleh Allah Itu Senantiasa Dalam Keadaan Bimbang Gak tenang Gak Tentram Gak Damai Kenapa? Karena Kehilangan Allah Kehilangan Allah Artinya Allah Tidak Meridui Allah Tidak Menyayangi Allah Tidak Memberkahi Ya sudah Apapun Keadaannya Hidupnya Tidak Tentram Bahagia Jadi itu Kalau Dapatkan Allah Dapatkan Allah itu Bagaimana Maksudnya Dapat daripada Cintanya Allah Dapat Kasayangnya Allah Dapat Ridunya Allah Dapat Daripada Keberkan Dari Allah Maka Hidupnya Itu Masya Hayatan Taibah Itu namanya Kehidupan Yang Diritui Oleh Allah Kalau Hidup Yang Diritui Allah Bagaimana Orang Berpaling Dibuat Peringatan Allah Maka Disempitkan Oleh Allah Kehidupannya Walaupun Kebendaan Materi Ada Tapi Karena Kehilangan Allah Kehilangan Allah Kehilangan Segala-galanya Jadi Gitu Kita Lanjutkan Ayat 41 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ayat Ayat Sesungguhnya Orang-orang Mereka Mendustakan Ayat-ayat Kami Dan Mereka Menyombongkan Terhadap Ayat Kami Maka Tak Akan Dibukakan Buat Mereka Pintu-pintu Langit Dan Tidak Akan Mereka Masuk Surga Sampailah Daripada Untah Itu Masuk Kedalam Lubang Jarum Gambarkan Tidak Akan Masuk Surga Seperti Itu Demikianlah Kami Berikan Balasan Orang-orang Yang Berjana Dapatnya Apa Lahum Min Jahann Nama Kalau Tadi Tidak Dapat Daripada Surga Tidak Masuk Surga Maka Dapatnya Apa Lahum Min Jahann Nama Maka Bagi Mereka Adalah Jahann Masya Allah Mihat Bagi Mereka Jahannam Tempat Tidurnya Yang Mana Di Atasnya Ada Selimut Selimut Selimutnya Juga Berupa Yap Gada Liga Najd Zolimin Dan Bikanlah Balasan Terhadap Orang-orang Yang Zolim Masya Allah Ini ketika Orang-orang Yang Menyumbungkan Diri Di kalangan Orang-orang Kafir Dan seterusnya Dan seterusnya Serangkan Itu Inal Abdal Kafir Sebenarnya Hamba Yang Kafir Itu Apabila Sudah Terputus Daripada Dunia Sudah Putus Sudah Habis Masa Waktunya Maka Datalah Padanya Mereka Maut Sehingga Mereka Maut Itu Duduk Di atas Di sisi Kepalanya Maka Berkatalah Maku Maut Ayat Nafsul Khabisah Bukan Ayat Nafsul Mutmainah Tapi Dikatakan Ayat Nafsul Khabisah Wahai Nafsul Yang Buruk Akhriji Ila Sukhtim Minallahi Wadab Keluarlah Kamu Mendapatkan Daripada Murkahnya Allah Dan Amarahnya Waya Kujuminah Maka Keluarlah Daripada Ruhnya Itu Kantanirihi Jifatin Seperti Bau Busuknya Daripada Satu Bangkai Tidaklah Melewati Daripada Gulungan Satu Malaikat Dibawa Ditu Dia Ila Kalu Kecuali Mereka Para Makan Mengatakan Mahathir Ruhul Khabisah Apa Ini Ruh Buruk Ini Kata Yantahi Bihay Nesama Itunya Sehingga Tidak Sampailah Daripada Ruh Itu Langit Dunia Maka Ketika Malaikat Minta Untuk Dibuakan Maka Tidak Dibuakan Untuk Untuknya Mati Ruhnya Itu Tidak Sampai Ke Langit Sana Begitu Dibawa Ke Langit Itu Ada Gulungan Kelompok Malikat Mencium Daripada Ruh Yang Sangat Busu Ini Apa Ini Ruh Busu Sampai Langit Minta Dibukakan Ternyata Malikat Yang Penjaga Langit Tidak Membukakan Daripada Ruh Daripada Tersebut Masya Allah Yang Sebelumnya Tadi Terus Penjelasannya Tidak Dibukakan Daripada Pintu Pintu Langit Buat Mereka Pintu Langit Dibukakan Untuk Mereka Ada Yang Menerangkan Kemarin Amalnya Tidak Naik Sampai Langit Ruhnya Tidak Sampai Langit Langit Tidak Masuk Surga Sehingga Sebagaimana Tidak Masuknya Daripada Unta Kedalam Lubang Jarum Kemana Tempatnya Lahu Minjahanna Membahadun Memin Fokim Masya Allah Maka Tempat Daripada Tidur Mereka Adalah Neraka Dibawahnya Mereka Diatasnya Juga Selimut Dari Neraka Jadi Dibawahnya Itu Apa Namanya Kalau Kompor Diatasnya Selimutnya Juga Panas Dari Api Terlaka Apa Allah Akbar Telah Berakhir Kenikmatan Yang Dirasakan Di dunia Masya Allah Telah punah Daripada Kekuasaannya Diperbutkannya Dulu dunia Jabatannya Kursinya Harta Berindahnya Ternyata Telah Ditinggalkan Hilang Begitu saja Musnah Kemudian Dirinya Akan Merasakan Daripada Penderitaan Untuk selama Lamanya Langkah Buduhnya Manusia Kalau Sampai Hanya Mengejar Daripada Kenikmatan Dunia Yang Cuman Sebentar Apalagi Waktunya Cuman 60-70 Tahun Masya Masya Allah Kadangkala Juga Masih Serakah Tamak 70 tahun Masih Serakah Tamak Mau Diapain Juga Makan Juga Sudah Gak Boleh Banyak Banyak Apa Genebatan Apa Yang Dikejarnya Dunia Dicari Yang Luar Biasa Harus Mengorbankan Satu Dengan Yang Lainya Memaksa Memerasa Dengan Yang Lainya Untuk Mengumpulkan Kekayaan Padahal Dia Sudah Di Ujung Daripada Kematian Sebentar Lagi Masya Allah Ini Kasian Maka Ketika Umar Nabi Musa Seorang Pemuda Umar 200 Tahun Meninggal Dunia Ibunya Nangis Luar Biasa Sedih Karena Merasa Amalnya Masih Sedikit Kata Nabi Musa Wahai Ibu Kenapa Kau Begitu Menangis Sedih Anak Saya Wahai Nabi Musa Masih Muda Baru 200 Tahun 200 Tahun Masih Sedikit Amal Kebaikannya Telah Meninggal Dikatakan Wahai Ibu Nanti Ada Umat Akhir Zamannya Umurnya Cuma 60 Tahun Saja Masya Allah Itu Yang Sampai Umur Segitu Sekarang Yang Lebih Dari Tuhan Sedikit Sedikit Aja Pak Sekarang Sudah Banyak Orang Belum Seberapa Umurnya Sudah Banyak Meninggal Maka Ibu Itu Kaget Hiran Kalau Sekiranya Aku Hidup Di Zaman Itu Sudah Kuh Habiskan Umur Itu Hanya Untuk Ibadah Kepada Allah Sudah Sudah Tidak Terasa Pak Sekarang Sudah Rejab Rejab Sudah Sudah Penutupan Lagi Pengajian Pak Masya Allah Cepat Ada Masya Allah Sampai Ramadan Yang Lalu Tidak Sampai Sempat Penutupan Pak Belum Sampai Daripada Apa Namanya Bulan April Udah Rame Itu Libur Sekarang Kayaknya Baru Kemarin Sekarang Sudah Bulan Rejab Lagi Sudah Saban Udah Wasah Ramadan Mudah-mudahan Berikan Kesehatan Kekuatan Lahir Batin Untuk Meraih Kebaikan Yang Banyak Bulan Ramadan Maka Sekarang Dikatakan Bulan Rejab Bulan Penanaman Bulan Saatnya Seorang Mumin Untuk Bertanam Bercocok Tanam Ini Bulan Bulan Rejab Bulan Sarban Saatnya Mengairi Saatnya Memupuk Daripada Tanamannya Bulan Ramadan Saatnya Panen Makanya Kalau Bulan Rejab Ini Kita Tidak Tanam Nanti Bagaimana Bulan Ramadan Panen Dimulai Dimulai Dibada Amaliyah Dibulan Rejab Ini Kita Dalim Ulama Lagi Menerahkan Bahwasannya Bulan Rejab Ini Saatnya Tadikirul Kuluk Anidhunub Jadi Saatnya Mensucikan Dari Dosa Dosa Dari Dosa 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 Saatnya Mensucikan Diri Dari Dosa Nanti Di Bulan Ramadan Adalah Bulan Syaban Adalah Tadhirul Kuluk Panil Uyuh Jadi Mencucian Daripada Hati Dari Segala Aib Kekurangan Keburukan Untuk Untuk Nah Ramadan Tinggal Tanwirul Kuluk Untuk Penerang Hati Sudah Bersih Jadi Kalau Rojab Ini Saatnya Kita Gerak Kendaraan Mobilnya Itu Dimasukkan Bengkel Ini Jun Up Dulu Semuanya Dibersihkan Di Perbaikilah Bulan Saatnya Mencuci Bodinya Jadi Rojabnya Sudah Di Jun Up Sudah Bengkel Ini Saatnya Dicuci Bersihkan Dan Di Apakasih Itu Bulan Ramadan Saatnya Tancap Tancap Mesinnya Udah Bagus Bodinya Sudah Celing Romantan Tinggal Tancap Gas Tambahkan Kebaikan Sebanyak Banyaknya Sebaik Baiknya Ya Dan Orang-orang Yang Mereka Beriman Dan Mereka Beramal Saleh Kami Tidak Membebani Seseorang Ilah Usaha Kecuali Sesuai Kemampuannya Mereka Itulah Penghuni Surga Penghuni Penghuni Surga Mereka Kekal Di Dalamnya Masya Allah Ini Orang Beriman Dan Beramal Saleh Digunakan Dalam Hidupnya Ini Iman Dan Amal Saleh Menyempurnakan Iman Menyempurnakan Amal Saleh Jadi Amal Saleh Itu Sekemampuannya Bukan Semaunya Sekemampuannya Bagaimana dirinya Mampu melakukannya Dengan cara yang benar Yang baik Mengikuti daripada Caranya Rasulullah Sekemampuan Bukan Sekemampuan Bukan Sekemampuan Tapi Sekemampuan Tapi Dengan benar Jadi Mengerjakannya Gitu ya Mereka itulah Yang menjadi Penghuni-penghuni Surga Masya Allah Sebetulnya Amal kita ini Tidak cukup Untuk Membeli Surga Tidak cukup Terlalu Sedikit Jangankan Membeli Surga Untuk Menyamai Dari Nikmat Yang Allah Berikan Itu pun Tidak cukup Kalau Nikmat Itu kok Terus Dibeli Dengan Amal Itu Tidak cukup Apalagi Surga Maka Ayat Sudah Allah Berikan Dipada Balasan Berupa Pahala Ditambahkan Suatu Anugerahnya Berupa Surga Dikasih Pahala Dikasih Surga Jadi Pahala Akan Berikan Balasan Bentuk Kenikmatannya Surga Sebagai Anugerah Tambahan Daripada Kenikmatan Jadi Sedikit Mujahadah Ada Sedikit Kesusahan Dalam Amal Itulah Yang akan Dihargai Oleh Allah Nanti Di akhirat Itu Yang Menjadikan Nekmat Itu Ketika Dulu Di dunia Kita Sedikit Tidak Banyak Banyak Ada Mujahadah Dalam Amal Mujahadah Dalam Amal Agama Itu Menjadikan Satu Kesan Yang Menyenangkan Jadi Sedikit Lapar Lapar Mungkin Puasanya Mungkin Sedikit Capek Celelah Dalam Ibadah Kurbankan Sedikit Perasaannya Itulah Yang akan Menjadikan Suatu Kesan Yang Menyenangkan Nanti Di akhirat Kekal Selama Selamanya Orang Itu Hidup Di Surga Kekal Tidak Bekerja Tidak Perlu Usaha Maka Semua Dicukupi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kaya Tidak Perlu Duit Kita Jadi Raja Tidak Perlu Daripada Rakyat Tidak 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 Perlu Daripada Harta Bunda Masya'Allah Semua Dicukupi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Enak Dan Selama Lamanya Tidak Mikir Menikmati Terus Kalau di dunia Itu Kaya Pak Mikir Orang Sudah Kaya Masih Mikir Masih Bingung Masih Repot Masih Gelisah Jadi Begitu Nanti Di sana Tidak Ada Lagi Itu Tidak Akan Pernah Mencemaskan Daripada Kekayaannya Tidak Pernah Mengkhawatirkan Akan Kedudukan Kerajaannya Jadi Gitu Masya'Allah Ini Nikmat Dan Kami Cabut Apa Yang Dalam Hati-hati Mereka Minggilin Daripada Sifat Kebencian Atau Dengki Tidak Ada Kebencian Tidak Ada Kedengkian Di hati Setiap Manusia Yang Di Surga Itu Jadi Sana Itu Masya'Allah Apa Ya Hati Gembira Senang Gitu Gak Ada Kedengkian Satu Dengan Yang Yang Gak Ada Sudah Karena Gak Persaingan Persaingan Pak Kedengkian Kebencian Itu Biasanya Terjadi Karena Ada Persaingan Persaingan Sehingga Timbul Kebencian Timbul Kedengkian Sini Orang Jual sayur Jual sayur Sudah 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 Enggak 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 Sampingnya Agak Laris Disini Enggak Kurang Itu Hatinya Sudah Panas Itu Di Pasar Itu Hatinya Panas Itu Kesona Kayaknya Rame Banget Bisak Bisik Bisik Jangan Jangan Itu Apa Namanya Dukunnya Kuat Itu Ada Begitu Akhirnya Cari Saingan Dukun Yang Lebih Kuat Lagi Masya Allah Jadi Selalu Begitu Ada Kebencian Dengkian Ada Iri hati Dengki Dan Selainya Itu Disuruhkan Nanti Hilang Semua Siwat Kedengkian Hilang Semua Nggak Ada Kebencian Nggak Ada Kedengkian Masya Allah Hatinya Itu Masya Allah Baik Mbut Tajiri Minta Di Dimana Mengaruh Di bawah Sungai Di bawah Mereka Sungai Sungai Di bawah Istana Istana Yang Mereka Tempat Itu Mengaruh Sungai Sungai Ada Nahrul Minal Laban Ada Sungai Susu Nahrul Minal Asal Ada Sungai Dibada Madu Nahrul Minal Kamar Ada Yang Dari Kamar Masya Allah Ada Sungai Yang Putih Jernih Yang Enggak Berubah Berubah Juga Alim Ulama Itu Enggak Dibayangkan Kalau Orang Itu Ingin Minum Itu Maka Itu Naik Kedepannya Itu Jadi Enggak Mengambil Gampang Jangan Dibayangkan Sungai Itu Kayak Kalimalang Atau Mana Apalagi Yang Jorok Jorok Jangan Bikin Begitu Enggak Dibayangkan Makanya Emang Sungai Sungai Madu Itu Apa Madu Jadi Sungai 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 Bagaimana Susunya Itu Kita Bayangkan Karena Di Indonesia Lihat Sungai Itu Ya Jakarta Masya Allah Dan Itu Berjanya Di atas Di bawah Daripada Istana Masya Allah Tidak Terbayang Bagaimana Keindah Nggak Nggak Terbayang Bagaimana Hal Hal ini Jadi Bersyukur Dapat Hidayah Itu Syukur Betul Sekarang Biasa Biasa Syukuri Betul Nanti Terasa Di sana Betul Kalau dikasih Daya Alhamdulillah Jadi Begitu Kalau Nggak Dikasih Daya Oleh Allah Jadi Apa Nasib Bagaimana Kira Masya Allah Maka Syukuri Alhamdulillah Sukuh Benar-benar Terah Datang Rasul Rasul Tuhan Kami Dengan Benar Wanudu Dan Mereka Dipanggil Antil Kmul Janah Itulah Surga Surga Urih Tumuhah Yang Diwariskannya Kepada Kalian Bima Kuntum Tak Malun Disebabkan Apa Yang Kalian Kerjakan Masya Allah Betapa Nikmatnya Betapa Senanya Gembira Nanti Di Dalam Surga Itu Gitu Ya Bersyukur Atas Hidayah Allah Dimana Rasul Terah Diutus Oleh Allah Dengan Benar Yang Memberikan Daripada Jalan Petunjuk Kepada Umat Ini Seorang Rasul Yang Sangat Terpercaya Yang Tidak Pernah Berdusta Sekalipun Sekali Sajapun Tak Pernah Namanya Asidik Yang Berjuang Berkorban Mengajak Manusia Tidak Minta Apa Apa Masya Masih Tidak Percaya Masya Kalau yang Lainnya Biasanya Ada Maksudnya Ini Nabi Pasti Jelas Pak Tidak Tidak Pernah Meminta Kepada Orang Rakyajak Tidak Tidak Menuntut Apa Yang Disampaikan Semata Patah Hanya Kepada Allah Saja Ittabi Umalais Umajran Waumuh Tadun Ikutlah Orang Orang Yang Mereka Tidak Minta Upah Dan Mereka Orang Orang Mendapat Betun Betunjuk Bagaimana Para Sahabat Sahabat Menjadi Orang Mulia Menjadi Orang Orang Yang Agung Yang Dulunya Tak Dikenal Menjadi Orang Mulia Yang Terkenal Karena Kebaikannya Dan Tidak Ada Seorang Yang Bisa Merendahkan Sudah Allah Tinggikan Derajat Tapi Orang Direndahkan Oleh Allah Yang Gak Ada Yang Bisa Untuk Yang Meninggikannya Para Nabi Para Rasul Itu Apapun Keadaannya Yang Miskin Yang Kaya Yang Jadi Apa Saja Karena Mereka Mulianya Bukan Karena Dalam Kekayaannya Bukan Kedudukan Dunianya Tapi Karena Kenapa Karena Ketakatannya Kepada Allah Ketakatannya Kepada Allah Nabi Suleman Menjadi Mulia Bukan Kena Raja Bukan Tapi Karena Ketaatan Ketundukannya Kepada Allah Subhani Nabi Isai Ya Mulia Walaupun Gak Punya Apa Rumah Gak Punya Nabi Isai Kemana Bawa Kayu Kepada Kepada Tancap Itu Untuk Supaya Menahan Panas Nabi 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 Masya Allah Belum sempat Nikah lagi Ya Allah Akbar Nabi Itu Begitu Mulianya Begitu Para sahabat Sahabat Ya ada Yang kaya Sebagaimana Subhani Afan Radiyallahu Abdurman Bin Of Radiyallahu Gitu Ya Tapi Yang miskin Juga Banyak Bilal Radiyallahu Masya Allah Banyak Di kalangan Tapi Mereka Semua Jadi Orang Mulia Kenapa Karena Ketaatannya Ketundukannya Kepada Allah Subhanahu Wata Jadi Begitu Nanti akan Dipanggil Itulah Daripada Surga Yang Diwariskan Buat Kalian Semuanya Karena Amal Perbuatan Masya Allah Mereka Telah Tinggalkan Dunia Sudah Usailah Daripada Kelelahan Capek Dunia Sekarang Tinggal Kenikmatannya Untuk Selama Lamanya Itulah Para Sahabat Sahabatnya Gembira Mereka Masya Allah Kalau kita Ingin Daripada Mendapatkan Keutangan Itu Maka Tidak Mengikuti Dari Mereka Agar Supaya Kita Sampai Bersama Dengan Mereka Nanti Mudah-mudahan Allah Kumpulkan Kita Bersama Mereka Orang-orang Yang Salih Dalam Surganya Allah Subhanahu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh